Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Admin akan berbagi kembali ke teman-teman semua Sekaligus Admin berbagi kebahagiaan sahabat ya Karena Admin punya pupuk organik cair yang warnanya ungu sahabat ya Nah sahabat Tani beberapa bulan yang lalu di Bali Organik TV juga ada PSB ungu ya Kita masih ingat beberapa minggu yang lalu ya Tepatnya kayaknya kurang lebih 1 bulan ya Di Bali Organik TV itu waktu itu PSB nya dari bawang merah Bonggol pisang bagian tengahnya ya batang pisang bagian tengahnya Kemudian katanya beli simpan selama 2 bulan dan berwarna ungu ya berwarna merah keunguan Nah sahabat Tani pada hari ini juga Admin menjumpai POC dari Blimbing Luluh Yang warnanya juga ungu sahabat ya Ada beberapa kemungkinan Yang pertama kemungkinannya dari warna ini mungkin saja ini dari warna bunga yang mungkin ikut waktu itu pada proses pembuatan JPT Blimbing Luluh ini sahabat ya Itu yang pertama Dan kita analisa dari segi ilmiah sahabat ya Nah kalau dari segi ilmiah sih ini tidak menutup kemungkinan juga ini ada bakteri fotosintesisnya Karena bahan-bahan yang kita gunakan ini menghasilkan bakteri ketika dipermentasi Misal dari air kelapa Nah air kelapa juga kalau kita fermentasi ini nantinya akan ada bakteri yang dihasilkan dari air kelapa Dan juga waktu itu kita menggunakan pengurai dari kayu kelapa yang ada di media tanam admin sahabat ya Dan itu tidak dicuci dulu Itu langsung kita kerik saja Kita masukkan ke JPT kita sahabat ya Nah dan juga kita menggunakan jamur yang kita dapatkan dari tanah perakaran bambu sahabat ya Yang waktu itu admin sebut sebagai trichoderma Tapi jamur itu kan ada nasinya juga sahabat ya Jadi secara otomatis mungkin saja ada bakterinya juga Dari tanah perakaran bambu dan juga dari nasi bekas kita isolasi trichodermanya sahabat ya Dan juga kita waktu itu menggunakan buah dari belimbing uluh sahabat ya Karena mikroba baik jamur ataupun bakteri itu sejatinya ada pada akar, pada batang, dan juga pada buah, juga pada daun Nah jadi tidak menutup kemungkinan ini juga ada bakterinya Dan juga sahabat ya pada buah belimbing uluh ini juga kan ada kandungan sulpurnya sahabat ya Nah jadi dari segi ilmiah ini juga bisa juga ini ada bakteri unguhnya pada JPT belimbing uluh Nah sahabat ini pada hari ini admin akan kembangkan JPT belimbing uluh yang berwarna ungu ini Admin akan kembangkan sahabat ya dengan tambahan terasi dan sedikit micin sahabat ya Kita tidak menggunakan telur sahabat ya Kita hanya menggunakan terasi saja dan micin Kebetulan waktu tanggal 16 Agustus juga kita membuat PSB yang ada di jerigen ini sahabat ya Ini juga kita membuat PSB perbanyakan waktu itu menggunakan terasi saja dan juga micin sahabat ya Pada hari ini admin akan membuat PSB yang super cepat sahabat ya Tanpa biang hanya menggunakan micin dan terasi saja nanti jadi PSB sahabat ya Oke sekarang kita ke proses pembuatannya sahabat ya Yang pertama kita tentu siapkan botol ya Kali ini kita membuat sedikit saja 1 liter setengah saja sahabat ya Nah sahabat ini setelah kita siapkan botol kita masukkan terasi 1 biji ya 1 bungkus ini kita masukkan ke botol 1 liter setengah ini sahabat ya Nah sahabat tani selanjutnya kita masukkan micin seperempat sendok karena kita membuatnya hanya 1 liter setengah sahabat ya kita masukkan micin seperempat sendok makan sahabat ya ke dalam botol ini Nah sahabat tani selanjutnya kita tinggal masukkan jpt belimbing wuluh sahabat ya Sebetulnya ini belum selesai fermentasi sahabat ya tapi karena warnanya ini menarik maka admin akan buat PSB sahabat ya Nah kita akan isi botol ini dengan cairan jpt belimbing wuluh yang kita buat sahabat ya Semoga saja ini nantinya jadi PSB merah ataupun PSB ungu sahabat ya Tapi warna sebetulnya bukan tujuannya tujuannya adalah kita membuat pupuk bakteri fotosintesis dan ini juga bisa dilakukan oleh siapa saja ya Menggunakan bahan ini bahan yang sama seperti ini atau dengan bahan yang berbeda Bahkan admin juga sudah sering membuat PSB seperti ini dengan bahan yang berbeda Bahkan pupuk organik cair pun sering admin jemur sahabat ya Air jakabah juga sering dijemur ya Dan kali ini kita akan menjemur Ini cairan GA3 yang dicampur dengan terasi dan micin sahabat ya Kita akan kembangkan bakteri fotosintesis pada botol ini sahabat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sahabat Tani pada proses penjemurannya Ini bisa kita tusuk pakai jarum atau kita kendorkan saja tutupnya Kemudian kita jemur Dan kalau pengen bagus Jemurnya itu 1 bulan sahabat ya Baik merah ataupun hijau ataupun ungu warnanya Setelah 1 bulan PSB kita sudah jadi Baik pakai telur ataupun tidak PSB kita sudah jadi sahabat ya Sekarang kita tinggal jemur selama 30 hari sahabat ya Kalau mau membuat PSB yang super sahabat ya Tapi PSB ini tidak lama sahabat ya 5 menit sudah merah sahabat ya Karena memang cairannya sudah berwarna merah keungguan sahabat ya Ini kalau untuk kandungannya jelas disini Ini ada potasium ya Karena ini dari buah-buahan Yang pasti ini ada potasium Tentu nitrogen juga banyak sahabat ya Karena ini dari buah yang kandungannya banyak asam dan juga banyak air sahabat ya Nah kemudian ini untuk kandungannya Karena kita tambahkan dengan terasi Tentu ini ada boronnya juga disini Magnesium juga ada sahabat ya Ini fungsinya ke booster ya Ini ke perbanyakan bunga Pelebat buah Dan juga untuk menghijaukan daun sahabat ya Karena ada magnesiumnya Dan usahakan kalau punya perayaannya itu Untuk musim kemarau ini Pagi hari atau sore hari sahabat ya Karena jam 9 jam 10 Kalau untuk musim kemarau ini sudah panas Parah panasnya sahabat ya Nah sahabat Ani Ini sudah usia 5 jam sahabat ya Sudah memerah Dan permukaannya sudah ada Seperti ini Sudah ada buih-buihnya Sekarang Kalau sudah seperti ini Di jam 12 siang Teman-teman Kencangkan tutupnya Kemudian Kocok teman-teman ya Ya dikocok seperti ini Ini setiap hari teman-teman ya 2 hari sekali Waktu siang teman-teman Kocok seperti ini Kemudian tutupnya kendorkan lagi Ya Nah kan bergas ya Ada suara gasnya Nah kemudian kita jemur kembali Ini Paling cepat ya Pembuatan pupuk seperti ini Ini perkembangan terbarunya Sahabat ya Sekarang sudah Satu hari satu malam Warnanya masih Sama seperti ini Sahabat ya Umur satu hari Satu malam Sahabat ya Karena ini kita buatnya Kemarin Sahabat ya Oke sahabat Ani Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau